halo halo semuanya jumpa lagi di pilam channel di video kali ini saya akan membahas tentang cara orang taewan menanam bawang putih ya teman-teman jadi cara orang taewan menanam bawang putih seperti ini ya ini terlebih dahulu bisa langsung teman-teman bawang putih jadi bisa ada beberapa cara ya bisa langsung teman-teman jadi bisa langsung bawang putih itu ditanam disini gitu ya langsung dipikin garis-garis lubang-lubang kayak gitu teman-teman lubang kayak gitu baru ditaruh-taruh tapi yang ucuknya jelas di atas yang itu dibawa begitu ya Nah setelah itu setelah ditaruh semua ini ini seperti ini kemudian ini nah seperti ini teman-teman ini belum di ini tanah ya ada juga yang dikasih tanah ya teman-teman nanti saya perlihatkan yang yang langsung ditanam ya teman-teman ini yang ini yang disemai dulu setelah keluar akar baru ditanam ya jadi ada beberapa cara ya teman-teman bukan hanya satu cara kemudian sampingnya ini ditaruh jerami-jerami padi seperti ini ya teman-teman supaya nanti setelah disiram kemudian nanti ini tahan beberapa hari itu enggak disiram jadi masih tetap basah gitu ya untuk untuk biar enggak tanahnya enggak kering teman-teman untuk meningkatkan kelembapan pada tanah ya jadi kalau seperti ini ini bagus banget ya Nah ini setiap ini samping ini barisannya seperti ini ditanamin ditanamin bawang putih kemudian sampingnya ini ada jerami padi gitu teman-teman nah ini seperti itu tuh nah itu semua itu udah ditanamin bawang putih ya yang ini satu bedeng ini baru-baru nanam ya teman-teman nanti saya perlihatkan yang sudah yang dengan cara lain kemudian dia udah tumbuh ya Nah seperti ini teman-teman nih jadi bawang putih itu satu bulan dia udah keluar akar udah udah ada berdaun gitu ya kemudian yang ini yang sistemnya yang ini yang cara yang disemai dulu kemudian ditanam ya Nah nanti-nanti nah ini mulai pada tumbuh di teman-teman nah ini yang disemai dulu ya tuh nah tuh tuh mulai-mulai pada tumbuh ya jadi belum begitu ini teman-teman belum belum begitu tinggi belum terlihat ya nanti kalau udah udah tinggi nanti terlihat ijo-ijo nah ini kayak gini pinggirnya barisannya ini terus ini tengahnya pinggirnya ditaruh jerami seperti ini ya tuh lihat teman-teman disini tanahnya subur banget ya tuh nah nanti ini ini dibiarkan sampai dia sampai dia busuk gitu teman-teman ini jerami biarkan aja begitu aja ya kalau nanti nanti ini kalau masih kelihatan bawang putihnya itu ditaburin lagi pakai yang itu ya yang buat nyemai itu tanahnya atau tanah biasa teman-teman diuruk gini ya karena ini biar enggak biar dia cepet nongol teman-teman tuh udah mulai tumbuh satu dua ini ya ini barisannya udah terlihat teman-teman Hai tuh ini semua bawang putih yang sampai sini tuh ini satu bedeng segini banyak banget teman-teman bawang putih kalau di Taiwan itu kan mahal ya eh kalau di Indonesia tuh mahal di Taiwan juga iya teman-teman kalau di Indonesia tuh satu kilo kadang bisa mencapai 2730 begitu temen-temen enggak enggak tentu ya satu kilonya ya Hai nah ini mulai pada tumbuh tuh itu ya masih nanti nanti kalau udah nongol bagus banget temen-temen rapi ya terus ini agak tebelan nih disini disela-sela seperti itu jadi satu ikat-satu ikat udah mulai pada nongol ya teman-teman ini tetap lembab ya ini meskipun satu minggu sekali disiram ini enggak enggak apa-apa ya teman-teman karena ini ada ini jeraminya di atas tetap lembab ya Nah kayak begitu temen-temen tuh ah sebagian udah yang tumbuh agak tinggi ada yang masih pendek temen-temen tuh tuh kelihatan ya bawang putih jadi bawang putih tuh mirip apa ya kepeng-kepeng mirip daun mirip daun itu ya temen-temen daun pandan eh pandan ya wangi pandan itu tapi dia kecil-kecil nah ini yang cara lain ini cara ini agak bersih gitu ya cara ini agak kelihatan bersih cuman ini cuma nih kayak gini jadi pupuknya ini yang udah tumbuh nih ini nanamnya enggak terlalu berdekatan sekali jaraknya agak ada kurang lebih segini ya temen-temen tuh jaraknya kan mungkin ini ada yang enggak tumbuh ya temen-temen tuh tuh ini yang sudah sudah mulai tumbuh dan ini terlihat ya kalau mau gede bawang putihnya sama enggak udah terlihat seperti ini nanti bisa gede banget gede banget temen-temen tuh nah ini kalau ini cara nanamnya itu ya kalau yang tadi itu kan yang tadi yang pertama itu kan disemai dulu temen ini nggak langsung ya yang langsung seperti ini yang langsung bagus juga ya temen-temen tapi kalau langsung kadang yang tertimbun itu enggak enggak serempak ya biasanya tuh nonggolnya itu ada yang tertinggal di bawah gitu nanti tumbuhnya lama gitu ada ya temen-temen tuh ada kekurangan dan kelebihan tapi tetap subur sama asal perawatannya bagus kemudian ini setelah ditanam itu setelah nonggol sedikit itu dikasih sekam padi mentah ya temen-temen seperti ini nih ini padi mentah ya Nah setelah itu udah nonggol seperti ini dikasih pupuk Oh kayak disini kayak macam apa ya kohe ayam sama itu ya kohe kelinci temen-temen yang udah dibentuk itu rata-rata semua pupuknya sama ya temen-temen kayak baterai kayak begitu yang pernah saya perlihatkan ya seperti ini nih pupuknya temen-temen tuh tuh nah ini udah hancur semalam karena hujan semalam deras ya tuh seperti itu tuh tuh ini bagus banget ya tuh nah seperti ini nih temen-temen tuh Hai ini ada sawi sawi lagi nih ada enam sawi lagi kesana tuh lebih banyak sawinya ini kalau sini ini Taiwan modenya di semai di semai gini udah nggak ditanam lagi temen-temen terus tumbuh terus sampai dipanen seperti itu ya tuh mulai subur-subur aneh kan nah tuh bagus-bagus banget temen-temen dan bawang putih itu hanya hanya terlihat satu-satu pohonnya ya tuh terlihat satu-satu pohonnya nanti nanti kalau udah tua nanti ya kalau udah tua itu di kalau udah panen itunya eh daunnya udah agak kering agak kuning itu bisa dipanen dicabutin gitu gampang banget ya temen-temen dicabutin sama pohonnya begitu ya terus-terus-terus diikat dijemur gitu temen-temen sama ikatan dijemur gitu tuh jadi tetap bagus ya yang yang dengan cara disemai dulu atau eh dengan cara ini ya tapi paklah menurut saya lebih bagus disemai dulu temen-temen ya jadi bisa teratur gitu dengan cara ini juga bagus kalau yang itu juga bagus jerami nanti jeraminya busuk dia kering itu malah tanahnya tambah subur sekali ya bagus banget itu paling bagus jerami padi temen-temen kayak begitu ya nih luar biasa ini subur-subur banget nih nah ini kalau ada yang dua seperti ini karena mungkin bawang putih kan dempetan yang satu kecil eh ya bisa dia itu bisa tumbuh itu temen-temen ya bisa masih tetap tumbuh tuh daunnya seperti ini temen-temen kayak daun ilalang tapi dia agak halus gitu daun ilalang kan kasar ya tuh seperti itu dan bawang putih temen-temen ini kalau nanamnya lebih luas Wow ya biasanya bawang putih ini cocoknya kalau tanah berpasir gitu ya jadi dia tuh jangan terlalu basem banget busuk temen-temen ini kan di tewankan ada hujan juga ada ngekering gitu nggak terlalu itu ya terlalu basem banget ini kalau itu kekurangannya kalau bawang putih kalau ditanam langsung gitu tanpa disemai nih nongolnya nih yang belakangan ini nanti disini tuh ada lagi temen-temen tuh disini ada lagi bisa ya sini ada lagi tutup itu bisa enggak bareng ya kalau disemai kan dia udah nongol bareng itu itu rapi banget ya kemanennya cepet banget temen-temen seperti nyabut kacang tanah itu dicabut gitu aja gampang banget ya jadi 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 asik banget yang temen kalau nanam bawang putih ya tuh temen-temen Hai sampai ke sana yang sana itu yang disemai itu agak-agak itu ya tuh agak-agak lumayan banyak temen-temen nih Hai padahal Hai padahal nanamnya itu namun duluan yang Hai yang sana temen-temen itu duluan yang sana ya namanya ya udah beberapa minggu duluan yang sana tapi ini udah menyusul cepet ya jadi yang yang di lebih baik yang disemai itu cepet ya temen-temen cepet menyusul dia cepet apa cepet tumbuh nih tuh seperti itu ya tuh itu menyenangkan banget ya temen-temen tuh kira-kira kayak begitu ya temen-temen tanaman cara tanam bawang putih ya di taiwan ya jadi ada dua cara ada bermacam-macam mungkin yang lain saya kurang tahu mungkin teman-teman ada yang punya cara lain ya Nah ini jadi begitu tentang cara ada dua yang saya tahu ini yang baru saya tahu ini dua dua cara kayak begitu ya Terima kasih sudah menonton jangan lupa like comment subscribe and share dan sampai jumpa di video kami selanjutnya hai 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 hai